Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan 2 perkara perselesian hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 pada Senin 8 Februari 2021. Ada pun perkara yang diperiksa PHP Bupati Poso nomor 103 tahun 2021 dan PHP Bupati Toli-Toli nomor 40 tahun 2021. Eki Rashid selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Toli-Toli termohon menjelaskan persoalan rekapitulasi yang diajukan oleh pasangan calon nomor uru 2 Muhtar Deluma dan Bakri Idrus selaku pemohon. Pihaknya mengetahui sesuai lokus permohonan pemohon ada 6 kejamatan yang dianggap ada persoalan rekapitulasi yang terjadi di tingkat kejamatan. Pemohon telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Toli-Toli oleh pemohon dan dari 6 kejamatan yang dilaporkan berkaitan dengan proses rekapitulasi di tingkat kejamatan ini sudah diputus oleh Bawaslu. Sementara Bawaslu Kabupaten Toli-Toli diwakili M. Fajar Sadik memaparkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toli-Toli terhadap terlapor ketua dan anggota KPU Kabupaten Toli-Toli semua telah diregistrasi dan dinyatakan tidak terbukti. Dalam sidang yang sama perkara nomor 103 tahun 2021 untuk PHP Kabupaten Poso yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Darmin Agustinus Sigilipu dan Amjat Lawasa M. Soleh selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Poso termohon menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil pemohon. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Poso diwakili Christian Adiputra Uruwo menanggapi soal ketidakhadiran ketua DPC Partai Demokrat saat pendeftaran pasangan calon nomor urut 1 dalam Pilkada Serentak Tahun 2020. Pihaknya telah menyampaikan surat imbauan terkait kepatuhan terhadap waktu pendeftaran dan keterpenuhan keabsahan dokumen kepada KPU Poso pasangan calon partai pengusung dan bakal pasangan calon perseorangan. Bayu Caksono, MKTV News, melaporkan. Bayu Caksono, MKTV News, melaporkan.